Intro Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama Matematika Spekta Kali ini kita akan membahas Cara penjumlahan pecahan dengan bilangan desimal Dan juga sebaliknya Penjumlahan bilangan desimal dengan pecahan Ini adalah versi update dari video sebelumnya Kali ini kita akan memberikan penjelasan yang lebih detail Kita akan membahas dua buah contoh soal Masing-masing akan kita kerjakan dengan dua cara Oke, kita langsung ke contoh soal yang pertama Contoh soal yang pertama 3 per 4 ditambah 0,6 Untuk cara pertama kita kerjakan dalam bentuk pecahan biasa Jadi semua bilangan yang disini kita ubah menjadi pecahan biasa 3 per 4 adalah pecahan biasa Maka langsung kita pindahkan Ditambah Yang 0,6 bilangan desimal Kita ubah menjadi pecahan biasa Jadinya 6 per 10 Kenapa per 10? Itu karena Bilangan desimalnya Terdapat satu angka di belakang koma Kalau 2 angka di belakang koma Maka bikin per 100 Kalau 3 angka bikin per 1000 Itu untuk menghilangkan tanda komanya Oke, kita lanjutkan Selanjutnya Ini karena penyebutnya tidak sama Maka kita samakan terlebih dahulu Untuk menyemakan penyebut Kita cari KPK Kita cari KPK 4 dan 10 Untuk mencari KPK Ada banyak cara Dan cara-cara itu Kakak taruh link videonya di deskripsi Kali ini Untuk mencari KPK Kita gunakan kelipatan persekutuan Kita daftarkan kelipatan 4 dan 10 Kita daftarkan di bawah sini Pertama kelipatan 4 Mulai dari 4 4 ditambah 4 8 8 ditambah 4 12 12 ditambah 4 16 16 ditambah 4 20 Selanjutnya Kelipatan 10 Mulai dari 10 10 ditambah 10 20 Sudah ada angka yang sama ya Yaitu 20 Jadi KPK 4 dan 10 Adalah 20 Maka Kita samakan penyebutnya Di atas ini Menjadi sama-sama 20 Di sini 20 Di sini juga 20 Selanjutnya 20 dibagi dengan 4 20 bagi 4 Kita peroleh 5 5 kita kalikan dengan 3 5 x 3 15 Selanjutnya 20 kita bagi dengan 10 20 bagi 10 Kita peroleh 2 2 kita kalikan dengan 6 2 x 6 12 Sama dengan Selanjutnya Ini karena penyebutnya sudah sama Maka pembilang yang di atas Bisa langsung kita jumlahkan 15 Ditambah 12 Kita peroleh 27 27 Per 20 Ini karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya Maka kita ubah menjadi pecahan campuran Cara mengubahnya 27 dibagi 20 Kita peroleh 1 Kemudian Per 20 Untuk angka di atas ini Cara mencarinya Ambil 27 Kita tulis di sini ya 27 Kemudian dikurang Pengurangnya itu 1 x 20 1 x 20 20 Sama dengan 27 dikurang 20 Kita peroleh 7 Nah 7 yang ini Kita taruh di atas ini Jadi hasilnya 1 x 7 Per 20 Mudah ya Oke Ini cara pertama Selanjutnya Untuk cara kedua Kita tuliskan soalnya terlebih dahulu 3 x 4 Ditambah 0,6 Untuk cara kedua Kita kerjakan dalam bentuk bilangan desimal Jadi Semua bilangan yang di sini Kita ubah menjadi bilangan desimal Yang sudah dalam bentuk bilangan desimal Langsung kita pindahkan Oke 3 x 4 Pecahan biasa Kita ubah menjadi bilangan desimal Caranya Kita ubah di sini 3 x 4 itu sama dengan 3 x 4 Kita bagi 3 x 4 Sama dengan 3 x 4 kita peroleh 0 Kemudian 0 x 4 kita peroleh 0 Kita kurangkan 3 dikurang 0 3 Kemudian kita tambahkan 0 Bikin koma di sini Selanjutnya 30 x 4 kita peroleh 7 7 x 4 28 Kita kurangkan 30 x 28 kita peroleh 2 Selanjutnya tambahkan 0 Selanjutnya 20 x 4 kita peroleh 5 Kemudian 5 x 4 20 Kita kurangkan 20 dikurang 20 Habis Jadi 3 x 4 Atau 3 x 4 itu sama dengan 0,75 Maka Maka 3 x 4 yang di sini Kita ganti dengan 0,75 Kemudian ditambah 0,6 Langsung kita pindahkan Sama dengan 0,75 0,75 Ditambah 0,6 Agar lebih mudah Kita jumlahkan Bersusun ke bawah 0,75 Ditambah 0,6 Kita tambahkan Ingat Aturan menjumlahkan Bersusun Bilangan desimal Komanya harus sejajar Oke Kita lanjutkan 5 ini langsung turun Selanjutnya 7 ditambah 6 Kita peroleh 13 Tulis 3 Sisip 1 Kemudian 1 ditambah 0,1 Kemudian kita tambahkan Dengan 0 tetap 1 Komanya harus sejajar Maka Komanya kita taruh di sini Hasilnya 1,35 Kita tuliskan di sini 1,35 Oke Mudah ya Perhatikan Ini 1,35 Sementara yang di atas ini Hasilnya 1,7 Per 20 Kelihatannya berbeda Tapi sebenarnya Nilainya sama Hanya saja Bentuk pecahannya yang berbeda Oke Oke kita lanjutkan Ke contoh soal Nomor 2 Contoh soal nomor 2 1,35 Ditambah 16 Per 25 Untuk cara pertama Kita kerjakan dalam bentuk pecahan biasa Jadi semua bilangan di sini Kita ubah menjadi pecahan biasa 1,35 1,35 Adalah bilangan desimal Kita ubah menjadi pecahan biasa Jadinya 135 Per 100 Kenapa per 100? Itu karena Bilangan desimalnya Terdapat 2 angka di belakang koma Ingat aturannya tadi? Kalau 1 angka di belakang koma Maka bikin per 10 Kalau 2 angka Bikin per 100 Kalau 3 angka Bikin per 1000 Itu untuk menghilangkan tanda koma Oke selanjutnya Ditambah Ditambah 16 Per 25 Ini pecahan biasa Maka langsung kita pindahkan Sama dengan Selanjutnya Ini karena penyebutnya berbeda Maka kita samakan terlebih dahulu Untuk menyamakan penyebut Kita cari KPK Kita cari KPK 100 dan 25 Untuk mencari KPK Kali ini Kita gunakan Kelipatan persekutuan Kita daftarkan Kelipatan 100 dan 25 Kita daftarkan di atas ini Pertama Kelipatan 100 Mulai dari 100 100 ditambah 100 200 Kemudian 200 ditambah 100 300 Selanjutnya Kelipatan 25 Mulai dari 25 25 ditambah 25 50 50 ditambah 25 75 75 ditambah 25 100 Sudah ada Angka yang sama Yaitu 100 Jadi KPK 100 Dan 25 Adalah 100 Maka Kita samakan Penyebutnya disini Menjadi sama-sama 100 Disini 100 Disini juga 100 Selanjutnya 100 Dibagi 100 Kita peroleh 1 1 kita kalikan Dengan 135 Tetap 135 Selanjutnya 100 Kita bagi Dengan 25 100 Dibagi 25 Kita peroleh 4 4 kita kalikan Dengan 16 4 kali 16 64 Sama dengan Ini karena Penyebutnya sudah sama Maka pembilang yang di atas Bisa langsung kita jumlahkan 135 Ditambah 64 Agar lebih jelas Kita jumlahkan disini 135 Ditambah 64 Kita jumlahkan 5 ditambah 4 9 3 ditambah 6 6 9 1 yang ini Langsung kita turunkan Kita peroleh 199 Kita tuliskan disini 199 Per 100 Oke Ini karena pembilang Lebih besar daripada penyebutnya Maka kita ubah menjadi pecahan campuran Sama dengan Cara merubahnya 199 99 Dibagi 100 Dibagi 100 Kita peroleh 1 Kemudian bikin Per 100 Untuk bilangan yang di atas ini Cara mencarinya Ambil 199 99 Kemudian dikurang Pengurangnya itu 1 dikali 100 Kita peroleh 100 Sama dengan 199 Dikurang 100 Kita peroleh 99 Nah 99 Yang ini Kita taruh di atas ini Jadi hasilnya 1 99 Per 100 Mudah ya Oke Ini cara pertama Kita lanjutkan Dengan cara yang kedua Oke Kita tulis ulang Soalnya 1,35 Ditambah 16 Per 25 Untuk cara kedua Kita kerjakan Dalam bentuk Bilangan desimal Jadi semua Bilangan disini Kita ubah menjadi Bilangan desimal Yang sudah dalam bentuk Bilangan desimal Yang ini Langsung kita pindahkan Kita pindahkan 1,35 Ditambah 16 Per 25 Kita ubah menjadi Bilangan desimal Caranya kita bagi saja 16 Kita bagi dengan 25 Kita gunakan Pembagian Prografit 16 Dibagi 25 Sama dengan 16 Dibagi 25 Kita peroleh 0 Kemudian 0 dikali 25 0 Kita kurangkan 16 Dikurang 0 Tetap 16 Selanjutnya Kita tambahkan 0 disini Kemudian Bikin koma Disini Selanjutnya 160 Kita bagi Kita bagi dengan 25 Kita bagi dengan 25 Kita peroleh 4 Kemudian 4 dikali 25 Kita peroleh 100 Kita kurangkan 100 dikurang 100 Habis Jadi 16 16 Dibagi 25 Atau 16 Per 25 Itu sama dengan 0,64 Maka Disini Sebagai pengganti 16 Per 25 Yaitu 0,64 Sama dengan 1,35 Ditambah 0,64 Agar lebih jelas Kita tambahkan Disini 1,35 Ditambah 0,64 Kita tambahkan Ingat aturan Penjumlahan Bilangan desimal Komanya harus sejajar Oke Kita lanjutkan 5 Ditambah 4,9 3 Ditambah 6,9 1 Ditambah 0,1 Komanya harus sejajar Maka Letakkan koma Disini Jadi hasilnya 1,99 Disini 1,99 Mudah ya? Oke Perlu diperhatikan Ini 1,99 Sementara Di atas ini Hasilnya 1,99 Per 100 Ini Bentuknya Saja Yang berbeda Tapi Nilainya Sama Oke Oke Ini mudah Tapi Jika masih ada Yang ingin Ditanyakan Cantumkan Di kolom Komentar Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa